Wow, ini lantai loh Terus diatasnya ada orang lagi Orang kafir, bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama Dan kita diam saja Maka selain daripada kita berdosa Ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama Sebab orang Islam diam Sebab orang Islam tidak menjawab Sebab orang Islam tidak merasa tergores Tapi kalau orang Islam mengambil sikap tegas kepada orang kafir Yang mengolok-olok agama Pangkit daripada situ Dipulaukan Ditegur Maka dia akan berpikir seribu kali untuk bercakap sekali lagi Tentang hal ehwal agama dengan diolok-olok Dan ini bukan masalah jaga hati orang Tak ada sebab untuk dengan alasan nak jaga hati orang kafir ini Dengan kita diam Sementara agama kita diolok-olok Bila mana kita mampu menjawab Jawab Kalau kita tak mampu jawab tinggalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriyadi Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan pemberitahuan Kali ini saya akan kembali lagi menginformasikan Kepada kalian beberapa informasi tentang penistaan agama Jadi setelah kejadian Harry Wirawan ini Ada beberapa orang dari kaum sebelah mengolok-ngolok agama Islam Ya karena setelah kejadian Harry Wirawan itu Karena memang benar-benar ya sangat luar biasa Bejatnya Harry Wirawan tersebut Kolok-kolokan mereka karena kasus ini Banyak ya baik itu dari konten Youtube Ataupun diskusi ataupun percakapan mereka Dari grup Whatsappnya Bahkan sempat ada yang trending di Twitter Sebuah tagar yang bertuliskan Tangkap Joseph Suryadi Coba kalian perhatikan di layar Ini adalah Hmm ini saya gimana ya mau ngejelasinnya Jadi di Twitter itu trending sebuah foto Ataupun gambar yang memperlihatkan itu adalah screenshot Dan disitu ada karikatur yang mengilustrasikan bahwa itu adalah Rasulullah SAW Dan narasinya pun sangat tidak baik sekali Dan sangat tidak pantas disematkan kepada Rasulullah SAW Padahal sebenarnya melukis Rasulullah aja itu kan sudah sebuah kesalahan besar Apalagi ada narasi-narasi buruk kepada Rasulullah itu adalah sebuah penistaan besar Saya tidak akan menampilkan ini secara utuh ya Di sosial media saya atau di Youtube saya Nanti saya akan blur ini Karena ini benar-benar udah kelewatan banget Jadi intinya seseorang yang bernama Joseph Suryadi itu melakukan penistaan terhadap Rasulullah SAW Akhirnya tidak butuh waktu lama Alhamdulillah Joseph Suryadi ini ditangkap oleh pihak kepolisian guys Disini ada sebuah berita dengan judul Joseph Suryadi tersangka kasus penodaan agama ditahan polisi Alhamdulillah ini cepat sekali penangkapannya Jadi tidak butuh waktu lama Coba kita dengarkan sedikit keterangan dari kepolisian guys ya Pada Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan sejak kemarin Terhadap seseorang yang melakukan posting hal tersebut Yaitu dengan kata-kata dan kalimat Yang menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu Atau sara Dengan sengaja tentunya Dengan meluangkan perasaan permusuhan Ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianur di Indonesia Sehingga hari ini siang ini Pendidik dari Direkturat Kriminal Khusus Polda Menterjaya Telah menetapkan Tersangka Tersangka Ya Yang melakukan posting tersebut Itu nama Yosef Suryadi Oke itu tadi videonya guys Buat teman-teman yang non-muslim Barangkali ada yang menonton video ini Saya ingin menyampaikan sesuatu Yang barangkali teman-teman non-muslim Belum tahu tentang hal ini Bahwasannya melukis sosok seorang nabi Di dalam ajaran agama Islam Baik itu lukisan berupa digital Atau lukisan berupa tulisan kertas Itu merupakan penistaan yang sangat besar terhadap agama Islam Karena kemuliaan seorang nabi Di dalam ajaran agama Islam itu sangat besar sekali Sangat mulia sekali Sangking mulianya Itu tidak bisa digambarkan hanya dalam bentuk lukisan saja Selain itu juga dikhawatirkan Nanti adanya kemusyrikan Ataupun kesyirikan Apalagi menggambarkan sosok Allah SWT Wow jelas di Islam tidak ada seperti itu Jadi kalau Anda melukis sosok nabi di dalam Islam Dan melukis sosok Tuhan Atau Allah di dalam Islam Kalian sudah melakukan penistaan besar terhadap agama Islam Dan satu hal lagi Kalau teman-teman non-muslim Punya pandangan yang tidak sependapat dengan ajaran agama Islam Punya pandangan buruk terhadap ajaran agama Islam Dan ingin menyampaikan itu di sosial media Sampaikanlah dengan cara yang bijak Jangan malah menjadi penistaan agama Yang ujungnya ditangkap lagi Ditangkap lagi Bahkan kemarin juga ada yang mengatakan Bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan Sampai saya tantang Kalau bisa mendapatkan dalilnya Yang mengatakan bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan Baik itu hadis maupun Al-Quran Saya murtad Tapi ya dia tidak bisa mendapatkan itu Akhirnya buat video klarifikasi dan minta maaf Kalau saya mendoakan Ya semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah SWT Tapi kalau ada yang melaporkan itu sebagai penistaan agama Yaitu urusan Anda Saya mendapatkan banyak protes dari teman-teman yang muslim Karena sebuah video Menurut mereka Saya keterlaluan Karena Saya berkata bahwa umat Islam Akan diperkosa selamanya di surga Saya bahkan mendengar Ada yang memberikan saya tantangan Untuk membuktikan bahwa umat Islam Akan diperkosa selamanya di surga Katanya Kalau saya bisa membuktikan bahwa umat Islam Akan diperkosa selamanya di surga Dia akan murtad Nah Setelah saya melihat video lama itu Dan berpikir ulang Sepertinya Saya memang membuat kesalahan Jadi Pada video ini saya meminta maaf Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Dengan cara tidak akan menayangkan ulang video tersebut Dan memberikan penjelasan Oke kita lanjut ke informasi berikutnya aja Karena masih ada informasi berikutnya Ini masih di twitter juga Dan disini ada sebuah akun Yang bernama Lima Pilar Suk Disini ada captionnya Bahasa Inggris ini Tapi coba saya artikan sedikit ya Sebuah restoran di provinsi Xinjiang Cina menodai syahadat Dan selain itu juga disini tertulis Ada keterangan potongan ayat suci Al-Quran guys Coba kita putarkan videonya ya Oh iya ini beneran kayaknya Kalimat syahadat Ini tauhid guys Coba kita putar ya Satu, dua, tiga Wow Ini lantai loh Terus diatasnya ada orang lagi Wow Tega banget ya Maksudnya apa coba Kita ulang lagi coba ya Wah ini jelas ini Kalimat tauhid ini ya Astagfirullah Oke guys sampai situ videonya Berdasarkan keterangan yang ada di twitter itu Tadi kita sudah lihat ya Bahwa itu bukan terjadi di Indonesia Dan juga bahasa yang ada di dalam video itu pun Juga bukan bahasa Indonesia Semoga ada yang bisa menindak tegas disana ya Biar gak menjadi kebiasaan Buat mereka mengolok-olok agama kita Karena kalau gak ada yang menindak tegas Kedepannya mereka akan lebih parah lagi pastinya Kenapa sih harus melakukan hal semacam itu ya Mengolok-ngolok agama orang lain Padahal ya agama kan urusan masing-masing Agamamu ya agamamu Agamaku ya agamaku Sudah sesimpel itu kan Kalau mereka melecehkan agama Islam Ya jelas umat muslim bertindak Lah begitu juga sebaliknya kan Ya saya rasa udah cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Klik tombol subscribe di bawah Dan klik juga loncengnya Sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan pemberitahuan Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb